Selamat pagi, ketemu lagi dengan kita Channel Youtube Bang Dari Tutorial Hari ini kita akan Membagikan tips bagaimana Cara mengatasi HP Android kita Yang bermasalah pada mic Ataupun mic problem Dimana ditandai Apabila pada saat menelpon Suara kita Didengar oleh lawan bicara kita Sangat kecil sekali Ataupun kurang jelas Meskipun kita sudah Berbicara Sekuat tenaga Dan posisi handphone kita Dekatkan di mulut masih Saja orang tidak Bisa mendengar kita ataupun kecil Suara yang didengar orang Nah kali ini kita akan Membagikan tips bagaimana Cara memperbaikinya Tanpa kita bawa Di tukang servis handphone Jadi kita Sendiri yang memperbaikinya Tanpa dibongkar Dan cukup simpel sekali Dan pasti Bisa semua Bagaimana caranya Kita gunakan Alat yang sederhana Ini saja Bisa caru Jadi apabila kita Handphone kita bermasalah Ataupun mic problemnya Dimana ditandai pada saat menelpon Suara kita tidak didengar Cukup mudah sekali Kita hanya butuhkan Ini saja Dan bagaimana cara Memperbaikinya Dan Kenapa kita Menggunakan ini Baiklah kita Tutorialkan saja Dimana sebuah handphone Biasanya Terdapat Di bagian bawah Ini ada Lobang charger Kemudian bagian atas Ada lobang handset Ada juga di bagian bawah Itu ada Lobang handset juga Kemudian bagian atas Ada Bolong-bolong Seperti ini Ini Untuk Mendengar Apabila pada saat menelpon Kita mendengar Melalui spekel atas Kemudian pada saat Berbicara Kita Harus dekatkan Di bagian bawah Dimana Di bagian bawah ini Kita bisa melihat Dan pasti kita temukan Ada lobang kecil Seukuran jarum Seukuran jarum Dan Bagaimana Cara kerjanya Sehingga kita Harus Memperbaikinya Menggunakan jarum Ini Pada Setiap handphone Biasanya ada Lobang di bagian bawah Lobang ini Berfungsi untuk Menyalurkan suara kita Sehingga Bisa diterima oleh Mix Sehingga Bisa Mengirim suara kita Ke orang lain Pada saat Menelepon Fungsi jarum ini Adalah Untuk Membersihkan Ataupun Melancarkan Lobang Yang Seukuran jarum ini Sehingga Suara kita Jelas Jelas Didengar orang Ini ada Lobang Biasanya Kalau di bagian bawah Ini sering Kotor Berdebu Sehingga Menghambat Aliran Udara Yang kita Hasilkan Pada saat Berbicara Tadi Sehingga Orang mendengar kita Menjadi kecil Nah Lobang ini Apabila tersumbat Maka akan Berfungsinya Kurang normal Alias Tidak berfungsi Dengan sempurna Yang ditandai Orang lain Tidak bisa Mendengar kita Tadi Jadi Cara Membersihkan Cukup mudah Kita Tinggal Tusuk Tusuk Begini Saja Sehingga Kotoran Ataupun Debu Ini Kita Lihat Bisa Hilang Kalau Untuk Tipe-tipe Handphone Lain Biasanya Hampir Sama Ini Kita Contohkan Ini Untuk Handphone Smart Print Tipe Lama Ini Sama Prinsipnya Ada Lobang Charger Dan Kemudian Ada Lobang Kecil Lobang Kecil Ini Jadi Kalau Misalnya Casing Bisa Dibuka Macam Seperti Ini Kita Buka Terlebih Dahulu Sehingga Kalau Misalnya Ada Kotoran Gembu Bisa Tembus Nah Setelah Casing Kita Buka Kalau Casing Bisa Dibuka Kita Bisa Lihat Di Lepas Di Bagian Lobang Ini Ada Lobang Lagi Ini Bisa Kita Lihat Kalau Untuk Contoh Seperti Ini Suara Kita Pada Saat Mula Pun Tidak Bisa Didengar Dengan Sepurna Alias Kecil Sekali Meskipun Kita Sudah Berbicara Sangat Keras Sekali Dan Handphone Posisi Didekatkan Di Mulut Masih Saja Kurang Begitu Keras Nah Ini Kita Bisa Lihat Contoh Seperti Ini Banyak Sekali Debu Bisa Kita Congkel Begini Kalau Casing Bisa Dibuka Seperti Ini Banyak Sekali Sehingga Setelah Kita Bersihkan Suara Yang Kita Hasilkan Menjadi Lebih Keras Jadi Meskipun Posisi Jauh Dari Mulut Kita Pasti Kedengaran Teram Ataupun Jelas Nah Ini Untuk Seperti Ini Kalau Lubang Begini Langsung Untuk Tipe Handphone Seperti Ini Dia Tidak Bisa Casing Kita Sudah Bongkar Masih Saja Tidak Bisa Ini Sama Seperti Ini Ini Posisi Handphone Yang Sudah Kita Bongkar Ini Seperti Contoh Ini Saja Ini Ini Lubang Lubang Kita Tusuk Kita Mau Melihat Bagaimana Cara Kerjanya Seandainya Posisi Terbongkar Mesinnya Kita Tusuk Begini Ini Tembus Jadi Kalau Posisi Terbongkar Ini 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 Kalau Ada Debu Atau Kotoran Yang Menempel Ini Ada Sekaret Sebagai Pengalang Biasanya Untuk Ada Seperti Filter Dia Perfungsi Untuk Menyaring Debu Teman Teman Bisa Lihat Ini Segi Empat Ini Adalah Yang Ada Bolong Ini Adalah Mic Jadi Kalau Seandainya Ini Buntu Ataupun Tidak Ada Lobang Ataupun Celah Maka Suara Yang Kita Hasilkan Pada Saat Menelpon Menjadi Kecil Ini Ada Mic Ini Bolong Dan Lobang Kecil Sekulian Darum Itulah Sebagai Ilustrasi Ataupun Cara Kerja Bagaimana Lobang Ini Berpengaruh Sekali Pada Saat Kita Menelpon Hingga Suara Kita Menjadi Keras Seandainya Kalau Posisi Terpasang Begini Ini Kita Tutorkan Handphone Samsung J2 Ini Ada Lobang Jadi Lobang Ini Posisi Ada Buzzer Ini Posisi Mesin Ini Ini Mic Kita Contohkan Tadi Kemudian Ini Ada Semacam Karet Karet Ini Ada Kasah Kita Bisa Melihat Itu Ada Jaruk Yang Kita Tusuk Di Bagian Bawah Tadi Ada Kelihatan Sehingga Kalau Misalnya Ada Debu Menghalangi Kasah Ini Sehingga Suara Ini Bisa Kita Lepas Ada Pelindung Kasah Kalau Misalnya Berdebu Kotor Bisa Kita Bersihkan Ini Posisi Terpasang Begini Ini Setiap Handphone Hampir Sama Jadi Tinggal Bentuk Konstruksinya Yang Berbeda Ini Tusuk Micasinya Ini Micasinya Menempel Di Bagian Bawah Jadi Rinsinya Begitu Saja Jadi Kalau Seandainya Ada Debu Secara Logika Dia Mengkambat Suara Sehingga Tidak Bisa Mentransfer Ataupun Mengirim Suara Kita Menjadi Lebih Keras Kalau Seandainya Ada Debu Ataupun Kotoran Yang Menempel Cukup Ini Saja Bisa Terhimpun Nampir Sama Ada Lobang Semua Kalau Untuk Handphone Asus Sama Ada Lobang Di Bagian Sini Bisa Juga Ada Lobang Di Bagian Sini Jadi Tergantung Dengan Konstruksi Bentuk Handphone Tapi Secara Prinsip Itu Hampir Sama Fungsinya Adalah Untuk Meneruskan Suara Yang Kita Hasilkan Sehingga Dikirim Oleh mic Dirubah Oleh mic Untuk Dikirimkan Pendengar Pada Pada Saat Telephone Jadi Cukup Mudah Sekali Seandainya Handphone Kita Terkenalah Mic Kecil Kecil Pada Saat Telephone Jadi Cukup Mudah Sekali Kita Perbaiki Sendiri Tanpa Bongkar Mesin Tanpa Alat Yang Canggih Kita Bisa Perbaiki Sendiri Di Rumah Jadi Tidak Perlu Kita Bawa Segera Ke Service Handphone Ataupun Service Center Untuk Memperbaiki Handphone Kita Yang Bermasalah Pada Mic Yang Ditandai Oleh Suara Kita Diring Orang Sangat Kecil Pada Saat Menelpon Meskipun Kita Berbicara Sangat Keras Dan Posisi Pun Kita Dekat Di Mulut Jadi Cara Perbaik Cukup Sudah Hanya Dengan Ini Saja Selesai Masalah Mungkin Ini Saja Tip Dari Channel Youtube Bahasa Tutorial Mudah Bisa Bermanfaat Jangan Lupa Subscribe Share Like And Comment Salam Sukses